Intro Pakai Rukum Tata Negara, Margarito Kamis mengaku mendapat informasi dari sumber kepercayaannya bahwa Presiden terpilih Jokowi Tildo saat proses pencalonan belum mendapat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut informasi yang diterima Margarito, pada saat pencalonan Jokowi hanya mendapat izin cuti dari Presiden, bukan izin menjadi calon Presiden. Margarito menilai izin cuti dengan izin untuk menjadi capres menjadi dua hal yang berbeda. Jika dilihat dari segi hukum, hal itu dia kemukakan dalam agenda diskusi yang diselengarkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI bertema memedah konstitusionalis keputusan KPU tentang penetapan capres-cawapres Jokowi-JK. dan gugatan PHPU Pilpres 2014, Prabowo-Hatta, Kemahkamah Konstitusi, yang digelar di Hotel Bumi Kirsa Bidakara, Jakarta, Senin 4 Agustus 2014. Satu hal yang saya dengar dan benar-benar ini tidak benar. Hal yang mau saya katakan adalah, kabarnya Pak Jokowi itu tidak memperoleh izin dari Presiden untuk menjadi calon. Ia memperoleh cuti, bukan izin calon Presiden. Dalam segi hukum, ini dua hal yang berbeda. Dalam segi hukum dan segi konstitusi, ini dua soal yang berbeda. Cuti adalah produk dari izin Anda menjadi calon. Saya tahu, dari segi konsepual, izin adalah hal hukum yang menunda terpenuhinya hukum berikutnya. Atau hal hukum yang menunda keapsahan satu tindakan hukum berikutnya. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa jika memang benar Jokowi tidak memiliki izin untuk menjadi capres dari Presiden, artinya terdapat kekurangan syarat untuk menjadi capres. Maka dengan begitu, menurut Margarito, secara hukum penyalonan Jokowi dinilai tidak sah. Kalau betul, izin itu, izin untuk menjadi calon itu tidak dimintakan dan atau katakanlah kalau dimintakan tetapi tidak diberikan, tidak dikepulkan oleh Presiden, maka secara hukum saya mesti mengatakan bahwa ada ketidakcukupan sangat untuk menjadi calon. Dengan begitu, maka akibat hukumnya adalah penyalonan itu menjadi tidak sah.